Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di Pascal Adams Channel Kali ini kita akan membahas salah satu pembahasan yang saya rasa cukup banyak sih Dibahas oleh youtuber yaitu tentang apakah membeli subscriber itu aman Oke, ini menurut pandangan saya ya teman-teman Kan itu aja yang namanya beli subscriber aja sudah menjadi pelanggaran atas peraturan yang sudah youtube tentukan Itu sudah jelas melanggar youtube term of service teman-teman Kalau kalian buka website-nya, disitu ada dikasih tau kok Nah ini teman-teman Ini nomor 6 ini Ini kita bayar orang ya Jadi kesannya itu kalau kita beli subscriber Itu artinya kita membayar orang untuk membeli, eh untuk mensubscribe channel kita Nah permasalahannya begini juga Kalau kita beli subscriber, kan di Shopee itu banyak banget orang jual subscriber Di sana itu banyak subscriber yang termasuk bot Nah kerugian dari subscriber bot ini apa sih? Subscriber bot ini adalah subscriber yang dihasilkan oleh robot yang diciptakan Yang dibuat untuk membuat akun Gmail secara otomatis dan membuat channel secara otomatis Lalu nanti mensubscribe channel kita Nah channel-channel seperti ini dia tidak bertahan lama teman-teman Karena dia kerjaannya cuma subscribe, subscribe, dan subscribe Nanti youtube akan melihat kalau channelnya tidak aktif dan kerjaan cuma subscribe doang Youtube itu akan ban channel tersebut Yang otomatis kalau kita sudah beli Otomatis akan ter-unsubscribe dari channel kita Itu kerugiannya kalau kita beli subscriber teman-teman Apalagi subscriber robot Nah ada juga beberapa orang yang memanipulasi metrik dari youtube ini sendiri Dan youtube tidak bisa deteksi itu Salah satunya yaitu dia bikin view sekaligus subscribe teman-teman Jadi subscribe yang sudah dibuat oleh robot tadi Mereka memang tetap pakai untuk memview video channel-channel yang ada Jadi kan youtube sendiri susah untuk mendeteksi apakah ini robot atau tidak Soalnya gerakannya kayak manusia yaitu subscribe, like, bahkan ada yang komen Dan juga akunnya ini terus memview video-video yang ada di youtube Kan itu aneh begitu kan Kan itu tidak bisa ditebak sama youtube jadinya Begitu teman-teman Jadi ada kalanya beli subscriber itu tidak aman Ada kalanya youtube sendiri tidak bisa mendeteksi kalau itu subscriber robot atau tidak Begitu teman-teman Walaupun ya nanti ke depannya bisa aja ketahuan Tapi bisa juga tidak ketahuan Karena ada beberapa orang yang saya pernah lihat channelnya Ada di beberapa website Contohnya seperti di website-website pekerja lepas atau freelance Mereka menawarkan itu dan di komentarnya itu bagus semua Padahal dia jual subscriber Tapi di komentar itu bilang Wah ini berhasil, ini berhasil Dan itu sudah bertahun-tahun Begitu Jadi saya lihat ada yang berhasil juga dengan menjual subscriber Tapi kondisinya seperti itu Subscriber yang dijual itu pun juga aktif menonton video Teman-teman Jadi Ya yang namanya beli subscriber Kita mendetang tosnya dari si youtube ini Begitu Kalau ketahuan habis kita Tapi kalau kita beli subscriber yang Kesannya seperti organik tadi Yang betul-betul manusia padahal robot Itu aman gitu Sekarang permasalahannya Ada di pada diri kita sendiri Apakah kita akan menghormati tos yang ada di youtube Atau kita memanfaatkan celah yang ada di youtube ini teman-teman Ya kalau beberapa orang pasti menganggap Kita manfaatkan dulu celah di youtube untuk channel kita pertama kali Nanti setelah di tengah-tengah baru kita real Begitu Ada juga yang berpikiran seperti itu Sama aja kayak orang berpikiran Mau edit video Pakai aplikasi bajakan Tapi gak enak begitu Jadi dia Pakai dulu bajakan Nanti pas sudah ada uang Baru dia beli aplikasinya Begitu Tapi udah pakai duluan Begitu bajakannya Begitu Nah itu juga ada Pemikirannya ada juga di youtube yang seperti itu Teman-teman Jadi ya kembali lagi ke kita yang menentukan Apakah kita akan mendapatkan subscriber yang model itu Atau Kita murni aja deh dari youtube Begitu subscribe-nya dari youtube Bagaimana Kalian yang menentukan ya Tapi Kalau kalian tanya pendapat pribadi saya Ya lebih baik Kita main aman saja Main aman adalah kita share video kita Minta orang subscribe Kalau suka Begitu kan Jadi kita gak maksa orang Tetapi kita menawarkan ke orang Kalau gak mau ketinggalan info Mereka Harus subscribe Dan nyalakan lonceng mereka Lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan info-info Yang ada di channel kita Begitu Kalau saya sih Lebih bagus Main aman teman-teman Nah Itu aja sih Yang saya mau sampaikan ke teman-teman Di video kali ini Apakah subscribe Beli subscriber itu aman Ya itu ada dua Jenis subscriber tadi Dan Dimana dapatnya Ya cari aja Coba di Shopee Diskusi dengan orang-orang Yang jual itu Tanyain itu Dari robot Atau enggak Permasalahannya kita Tidak tahu itu betul-betul robot Atau betul Manusia Begitu kan Kalau yang Kesannya seperti manusia Ya biasanya dia jual Bisa sambil Sambil view sekalian Begitu Nah itu yang biasanya bagus Tapi ya tetap Kalau tanya saya Saya minta Teman-teman main aman aja Terus bikin kontennya Kalau saya sendiri Ini sudah sekitar 500 video Kan Itulah yang menarik subscriber Karena saya ada 500 video Jadi Banyaknya video yang saya punya Biasanya video saya Lebih sering muncul Di Pack pertama Atau halaman pertama Atau halaman kedua Begitu Karena video saya Banyak sekali Saya hampir pegang Banyak kata kunci Begitu Ya Tapi itu tips aja sih Sekarang tinggal tergantung Teman-teman aja Jika teman-teman suka video ini Silahkan klik like Mungkin yang tetap Mau lanjut diskusi Sampaikan aja di kolom komentar Kita diskusi bareng Dan juga Jangan lupa subscribe Supaya kalian tidak Ketinggalan info-info selanjutnya Dari channel ini Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya juga ya So see you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax